Oke, kita akan lihat tambang pasir yang ada di daerah mana ini, Kaliurang atau mana jalan masuknya sini. Kita akan mendekat. Kelihatannya ada sungai ini. Dari sana, ini jalan masuk truk, ini ada suara yang memberi abog, wow bener ini guys, tuh batunya besar-besar banget. Masuk jalannya seperti ini. Oh, ini sungai apa ya? Ini, tebing ternyata guys, yang di, oh seperti ini. Tambang pasirnya. Seperti ini, pasir, pasir mandak cukrup. Pasir semua, tapi ini pasir tambang. Seperti itu. Seperti ini. Gak gitu. Gak gitu. Pasirnya banyak banget ini. Tapi pasir cuma pasir kebun ini. Gak seperti pasir yang diambil di sungai Kalimboyong. Anggong poh, kasih apa itu? Ini agak mengerikan juga ini tebing, tempatnya. Gak gini. Ini tebing yang di... apa? Di gerong-gerong ini guys. Ini seperti ini. tebingnya jadi di atas paling atas ini seperti tanah nanti di bawahnya ini pasir semua ini hasil-hasil erupsi ya itu itu nambangnya yang di atas cuma manual tidak pakai beko itu seperti itu dia nambang manual pakai lingkis di pinggir kalau ngeliling itu ngelidak sampai bawah ini dilengkapi dengan tali seperti itulah ini nambang-nambang lokal ini ini pasirnya banyak banget tapi ini ini truk-truk lewati jalurnya dari situ dari sini awal mulanya ini jalan yang kita tadi lewati ini dari sini tapi sudah disini pindah akhirnya dari sebelah timur sana nah itu ada yang kita masuk masuk itu itu masuk mau nyari pasir tidak tahu disini harga berapa ini pasir merapi tapi merapi yang khusus di pemukiman bukan bukan di sungainya ngambilnya disini tuh ngantri disini yang manual seperti itu jadinya di sebelah sini kelihatan tuh nah teping yang digelong ngerli ngerli batu ini di sana iya itu hasil tapi ini disini memperkerjakan masyarakat lingkungan ini tambang dengan manual tapi terlalu dalam ini sebenarnya ini sudah segitu nah itu segitu emang bawahnya pasir terus ini jadi sudah berapa ribu kubik ini pasir cuman kalau untuk cor jelek banget ini kualitasnya untuk cor jelek karena sudah campur dengan tanah kalau mau bagus ya harus di apa disaring terus di kocor air biar tampak lebih bersih ini yang sana itu yang di atas tuh masih kelihatan terus galinya segitu tapi belum menemukan ya pasir campur tanah itu lepaknya itu ke pasir campur tanah yang jelas disini lebih murah ketimbang harga di bawah ini disini gak tau satu kubiknya berapa ini tambang-tambang milik warga yang dikelola warga atau gak tau tapi biasanya ini tambang-tambang yang sudah dikontrakkan warga hanya sebagai buruh pengangkut tinggi bahan ini kita sebenarnya di atas ini agak ngeri takut udah batunya sebesar ini batu itu satu truk itu batunya kalau gedenya tapi kiri-kanannya pasir cuman pasirnya itu tadi masih bercampur dengan tanah Bapak Isa sudah bisa naik di sana ini saya baru pertama kali ini melihat tambang yang ada di kebun yang di sungai saya belum pernah kemarin kita mau melihat yang di sungai tapi belum sampai ini kita lihat di kebun milik warga sekitar sini saya juga tidak berani turun ini jalannya bukan lewat sini lewat timur cuma ada tiga terk tadi yang masuk antri panjang pasir ini kalau di pasir semua ini sebenarnya ini pasir hasil eropsi tahun belu apa enggak tahu ini dulu pasti eropsi sampai sini lahar dinginnya sampai sini akhirnya numpuk-numpuk ini akan menjadi perbukitan ini eropsi yang hebat dulu itu sebenarnya ini sampai sini ini dilihat saja dari postur lapisan tanah paling atas di tanah bawahnya pasir semua itu cuma pasirnya bercampur dengan tanah jadi warnanya gelap menglemi orang bilang tapi ini ya masih bisa dipakai untuk untuk pasang pasang-pasang pondasi atau bata kalau untuk mecor peton kurang bagus ini harus benar-benar bersih kalau untuk peton tuh udah jam 3 sore belum pada istirahat enggak tahu sampai jam berapa ini tapi enggak ada lampunya berarti paling jam 5 ini udah pada tutup kalau tengok berani bawah itu aja guys lihat samping seperti itu nah ini tambangnya sangat juga masih ke dalam oke kiranya itu saja guys terima kasih sudah melihat jangan lupa di subscribe dan tonton video-video berikutnya rata bye bye Oke